berarti benar kata orang om 0-100 is 5.3 seconds selamat menikmati selamat menikmati mercedes-benz itu gimana ya om ya ngomongnya seksi banget nih mobil ya dan menurut gua ketika lu membeli satu mobil misalkan itu di generasi W212 seperti ini M400 AMG Line kenapa harus beli yang facelift kayak contohnya misalkan lu beli Fortuner Fortuner yang 1GD yang facelift ya kan karena facelift itu di generasi pada saat mobil itu keluar itu adalah penyempurnaan daripada varian-varian yang sebelumnya John jadi ketika lu ngeliat mobil ini lu gak akan nyangka mobil ini tahunnya sudah menempuh hampir 8 tahun bener gak om? begitu lu liat mobil ini wah pretty amazing kayak lu maksud gua lu ngeliat modelnya itu modern klasik dan juga dibilang tua enggak dibilang baru enggak dan juga ketika lu liat E400 bukan berarti mobil ini CC nya 4000 cc tetapi mobil ini dilengkapi dengan mesin 3000 cc dilengkapi dengan twin turbo ketika lu ngegas 0 sampai 100 berapa detik om? berapa ya? 5 detik 5.3 yes oke begitu lu ngeliat mobil ini kalau lu beli mobil ini warnanya hitam memang mercy itu kalau di Indonesia identik dengan warnanya hitam ya kalau gua pribadi gua lebih suka warnanya abu-abu sayangnya abu-abu M400 hampir gak ada di Indonesia ya kan? kenapa gua pengennya warnanya bukan hitam om? lu bisa tebak gak? karena panoramiknya gak keliatan Jon iya ketika lu beli ini M400 panoramik interiornya black udah deh kelar Jon lu bener-bener kelar lu naik mobil ini terus begitu lu ngeliat interiornya ini sekilas memang mirip sama generasi W212 yang sebelumnya yang pri facelift tetapi begitu lu ngeliat ini semuanya keren om tapi memang kalau lu ngeliat antara lu pasti kan galau nih om lu beli E63 apa lu beli M400 tapi harganya jauh banget om nah makanya yang gua bilang ketika lu pengen sesuatu sedan yang kira-kira kencang harganya juga masih terjangkau apple to apple nya dengan mobil sedan-sedan lain ya ya lu beli M400 satu body kit AMG velg udah AMG rem depan udah big bracket bawaan Mercedes-Benz jadi ketika lu mau ngebut tenaganya tuh menurut gua udah sangat-sangat cukup om apalagi di Indonesia kan jalanannya gak mumpuni kayak lu di autobank eh autobank di Jerman itu kan memang bener-bener buat spesialis ngebut disana kan dan dia disana juga gak ada speed limitnya nah kita lihat wow mesinnya penuh ya om ya gila presisi banget 3000 inline V6 twin turbo what else you can ask for more bro gila menurut gua ini udah cukup banget dan juga harganya sekarang untuk ukuran sedan di harga 600 jutaan kecil lu sudah bisa naik M400 AMG lu masuk mall masih keren ya kan ketika lu udah merasa diri lu cukup stable lu naik mobil ini orang pasti akan berpikir bahwasannya oh diri lu nih udah mapan gitu ya gak sih om udah stabil ya kan udah gitu ketika lu lagi pengen ada somehow some people memang yang ketika naik mobil itu adalah me time nya dia om iya bener bener gak? kayak lu sendiri juga naik grid corolla juga berasa gak? berasa lu enek di rumah lu 4 lu nyalain mobil lu dengerin lagu yang lu suka udah udah healing lu jalan bek misalkan gini lu tinggal di Jakarta lu ke puncak nyetir mobil yang kencang enak tenaganya enak audionya enak interiornya enak dilihatnya enak ketika lu turun lu seneng gak John? seneng banget iya karena memang di saat di 2022 ini banyak orang yang overwork sehingga mereka tidak cukup waktu untuk healing time untuk mereka sendiri kan padahal sebenernya notabene kita gak tau kita hidup sampai kapan bener gak? terkecuali lu gak punya duit lu maksa lu pengen beli mobil ini nah itu salah John jadi ketika lu membeli mobil pastikan sendiri mobil ini bakal kepake gak sih buat lu mobil ini bakal bisa bikin lu healing gak sih? yang ketiga adalah ketika lu beli mobil ini lu bakal bisa happy gak dengan mobil ini? ya kan? ya terus yang keempat adalah ketika lu beli mobil ini berapa kilometer mobil ini ada om? dipakein 8 tahun berapa om? kayaknya masih belasan ribu ya? yes it is tapi kalau kita ngitung by miles mobil ini baru jalan 13.900 miles tapi kalau by kilometer mobil ini sudah menyentuh angka 22.000 jadi tergantung kalian mau liat dari sisi mana kalau kita kan pedagang kita pasti pengennya setelah miles biar keliatannya kecil iya om udah lah kita gak munafik lah kita tau ya kan? tapi memang ketika lu nyari mobil ini nih om ini kan mobil sedannya kenceng back in time 2014 lu pake mobil ini banyak sekali mobil yang dipake macem-macem salah satunya pasti di refresh ecunya kenalpotnya diganti yang keempat mungkin velgnya diganti di lowering kit dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya karena ini salah satu sedan yang paling enak buat dimodifikasi jadi kalau lu nyari yang masih utuh seperti ini ya balik lagi selera bener gak om? kalau kayak gue gue udah pake M400 gue gak akan modif macem-macem om orang sudah tau eksistensi lu mobil lu A400 bro ya kan? sudah gitu body kit sudah AMG lu mau ngapain lagi? lu mau ganti body kit lower insert atau lu mau ganti body kit yang lain? terserah itu duit lu bener gak? tapi ketika lu naik mobil ini orang sudah tau level lu ada di sebelah mana aja gitu oke biar lebih seru kita akan coba bawa mobil ini lampunya itu loh om wuduh ya tapi memang belakangan ini banyak sekali dari orang yang merubah dari 212 yang tahun 2009 10, 11, 12 itu dirubah ke model yang ini nih om nah jadi tempat facelift tuh udah juga udah pada banyak bikin yang kayak gini tapi believe me ketika lu ngeliat M400 lu udah tau mobil ini bener-bener aslinya dari mana mulai dari kaliper rem velg terus tekokan-tekokan body kitnya ini beda gitu kurang lebihnya dan juga lu ngeliat disini om ini ukuran bannya kalau ngeliat sepintas kayaknya kecil banget ya 245, 40, 18 tapi sebenernya profesor di Jerman sudah ngukur ban ini ukurannya segini agar tractionnya dapat handlingnya dapat nyamannya juga masih dapat om cuman terkadang kan orang berpikir kok bannya lebih kecil daripada biasanya ya misalkan mungkin lu bisa ganti di 245, 45, 18 tapi percayalah kayak Alphard sendiri itu yang gua pake 235, 50, 18 Michelin lu naikin ke 55 mobilnya jadi gak enak om karena itu sudah diukur dan sudah disetel sama profesor om ya terkecuali lu mau ganti velg aftermarket ya lu harus korbanin kenyamanannya kan tapi kalau kita berbicara tentang velg standar lu naikin ban kayaknya belum deh menurut gua oke pertanyaannya adalah ketika lu bilang mobil E-Class itu driver oriented no it's not jadi kalau lu berbicara mobil ini handling driving enak yes it is tapi begitu lu duduk di belakang lu juga tetap dinyamankan dengan yang namanya bangku belakang yang tidak sesempit C-Class jadi ketika lu naik duduk di belakang sorry lo masih punya entertainment system disini dengan yang namanya multimedia lu masukin kesini lalu kalau lu punya AUX lu bisa masukin kesini tapi sekarang kayaknya udah gak ada lagi om ya yang pakai kabel AUX gini ya ya kan jadi lu mungkin kalau lu mau nonton DVD lu masih bisa masukin disini ya lu nonton disini ya kan tapi semua orang udah pakai iPad kan jadi ya tapi seenggaknya gini loh ketika lu makan di restoran mahal lu pakai taplak meja yang bagus sama enggak pasti beda lu ngerti gak ini biarpun gak ada gunanya buat diri lu di mobil tapi lu senang lu ngerti gak ada window shade di sebelah sini walaupun sebenarnya lu mungkin mau pakai gini juga mager tapi begitu ada disini dengan ditambah dia punya AUX double stage disini membuat ya lu senang aja lu ngerti gak sih kayak lu sediain lu makan hotel Bita 5 ada taplak mejanya ada sendok buat dessert sendok kecil sendok buat appetizer dan lain-lain yang even cuma lu pakai paling satu sendok tapi lu tetap senang kan sama letakan itu semua kan makanya ketika lu naik mobil ini ya lu lihat lu senang gitu loh walaupun instead lu gak akan pakai sunroofnya tiap hari bener gak tapi ketika ada disini lu masuk mobil lu happy gitu brother oke gue udah gak sabar nih John pengen nyobain John jadi tadi Om Dimas yang bawa mobilnya kesini karena gue sengaja gue gak mau nyobain mobil ini sebelum gue review biar gue dapet feelingnya betul oke kita coba dulu ya terus kalau di Eropa tuh bagasi tuh selalu pasti kompartemennya gede om mungkin kalau buat anak-anak generasi 90an pasti tau bagasi itu identik sama kita bisa diculik ya gak sih lu masuk ke dalam mobil ini buat stick golf kali John ya stick golf juga bisa ini buku manualnya juga masih lengkap tuh bagus oke tuh John masuk kan John masuk John cuman kalau gue gak salah inget setiap mobil Eropa itu dia ada ejector dari sini nih om bukan jadi lu bisa keluar dari depan setau gue ya dari tengah ya iya jadi maksud gue kalau misalkan lu ke trap di belakang lu bisa tetap buka buat maju ke depan cuman yang ini gue gak tau ada di sebelah mana iya cuman gak tau benar apa gaknya om tapi gue sering ketemu juga sih om mobil sedan gitu yuk jalan yuk udah gak sabar nih pour back door om oke John kita udah masuk ke dalam kabin kita disambut dengan beberapa kemewahan yang ada di dalam M400 2014 ini salah satunya adalah aksen silver-silver seperti ini yang sampai sekarang masih dipakai di mobil-mobil Mercedes-Benz lini up terbaru lalu dia punya setir three spokesnya ini berbeda dengan merci-merci tahun yang sama dia bedanya nih biasanya harusnya setirnya lingkarannya simetris tapi di bagian bawahnya ada diagonal yang membuat setir ini terlihat terlebih racing dan lebih firm ketika lu mau ngebut oke begitu lu masuk ke dalam juga lu disambut dengan yang namanya double stitch everywhere everywhere bener-bener everywhere di bagian sini 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 jadi kesan mewahnya juga dapet om udah gitu ketika lu pake safety belt sebenernya ini udah ada sih dari the W212 yang team 2013 jadi ketika lu pake safety belt dia ngencangin om safety belt iya oke oke kita coba ngebut kita rubah dulu modenya menjadi S tangan kita cabut wajib gila jambaknya John body rollnya juga gak ngebuang-buang wah ini gokil sih apa harus gue bawa ke puncak dulu kali om ya buat nyobainnya boleh jam 3 pagi gitu ya kan ini enak sih om lu tinggal sambil dengerin lagu favorite lu dengan lantunan dari Harman Kardon akselerasi yang bener-bener menggugah hati gila jambaknya dan dia di remnya juga firm gitu om remnya om even though bukan rem aftermarket kayak AP Racing atau Brembo berarti bener kata orang om 0-200 is 5.3 seconds kita coba manualnya sekarang di transmisi 2 oke sebentar nih perempatan ada motor lagi ini ada gigi 1 ini pasti lebih enak lagi kalau pakai kenalpot aftermarket ya iya tapi balik lagi ke semua ke selera ya om ya maksudnya ada yang suka dengan kenalpot aftermarket ada yang gak suka ya kan karena dengan adanya kenalpot aftermarket lu tidak bisa lagi merasakan suara dari mesinnya lagi om pasti suara mesinnya akan kalah sama suara kenalpot di belakang tapi balik lagi everything balik ke selera masing-masing kalau gue sih pasti kalau gue pakai mobil ini minimal kenalpotnya gue ganti ya kan either gue ganti yang valvetronic atau gue ganti pakai yang aftermarket mungkin kita bisa beli Asian man atau gak mungkin Acroprovic atau mungkin kita beli Remus sekalian ya kan jadi banyak opsinya pilihannya apalagi kalau M400 gini pasti biasanya aftermarket exhaust system membuat banyak sekali varian exhaust yang bisa kita beli John terus senangnya kalau mobil yang udah tahun 2014 ini apa om electric force steeringnya tuh udah enak banget om steeringnya tuh enteng karena memang orang banyak yang gak mau beli mobil Eropa Town di bawah 2015 banyak kan setirnya masih cenderung berat kalau ini masih enteng tapi entengnya tuh bukan enteng yang lu udah gak ada sense of drivingnya lagi kayak lu masih dapet tuh lu berat setirnya tuh kayaknya tuh pas banget om jadi menurut gue ya bantingannya gak sekeras yang kita bayangin om ya iya dengan bandu 45-40-18 ternyata bantingannya masih tergolong enak body rollnya juga bagus tapi dia tidak dilengkapi dengan yang namanya dynamic seat dynamic seat itu lu tau gak om jadi ketika misalkan dynamic seat itu ada di E250 AMG sayangnya di M400 ini kok gak keluar ya dynamic seatnya jadi ketika lu misalkan lu belok kiri nih om lu kan belok kiri joknya tuh ngompa di sebelah kanan untuk nahan badan lu biar badan lu gak kebuang ke kanan nah kalau lu belok ke kiri eh belok ke kanan yang kirinya yang nahan jadi body rollnya tuh lu badan lu oke ketahan-ketahan gitu gitu jadi pengen ya tapi lagi-lagi om kalau lu beli mercy mercy itu adalah sesuatu mobil Eropa yang sangat very complex jadi mobil Eropa itu didukung dengan berbagai peranti elektronik yang banyak jadi ketika lu beli mobil Eropa ya usahakan lu beli mobil yang benar-benar masih segar yang kedua ketika lu membeli even mobil segar pun biasanya ada sedikit-sedikit fault lu ngerti gak kayak misalkan nanti ada malfunsin di ABS atau mungkin malfunsin di ECU atau mungkin di beberapa sensor-sensor karena mobil ini identik dengan banyaknya elektronik dan sensor contoh gampang gini ini kan sentralok om kalau sentralok Jepang modelnya masih konvensional even itu sampai ke Lexus yang terbaru sekalipun tapi kalau mobil Eropa dia menggunakan sistem vakum sebenarnya sistem vakum itu digunakin buat apa om? biar suara ketika lu ngunci itu gak berisik gitu nah tapi kan kalau vakum ini kan banyak selang komponennya sedangkan by the time selang itu mobil itu umurnya 10 tahun atau 15 tahun banyak selang-selang juga yang getas biasanya itu yang akan menjadi problematika ketika lu membeli mobil Eropa yang sudah ada umurnya gitu oke semua teman-teman yang sudah menonton terima kasih thank you for watching me dan juga buat teman-teman yang mau membeli M400 2014 ini bisa menghubungi nomor di bawah oke buat teman-teman semua kalau bisa beli mobil belilah sesuai dengan kebutuhan kalian kalau kalian butuhnya mobilnya bukan sedan jangan beli sedan kalau kalian butuh mobil sedan kalian hobi mobil sedan dan kalian sudah merasa mampu untuk mau beli mobil sedan yaudah beli mobil sedan gitu oke semuanya teman-teman bye-bye